Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertemu lagi di Edwah Talk yang insya Allah pada sore hari ini, ini kita sore-sore ya, kita akan membahas salah satu pembahasan yang mungkin relate dengan kehidupan orang-orang di usia 20 tahunan. Dimana kita seringkali shake the word sama teman-teman kita yang mereka udah di belahan gue mana. Dia udah sampai prestasi yang lain dan seterusnya. Ditambah kondisi kita yang justru berada di himpit antara tanggung jawab yang berbeda. Kita mendapatkan culture shock karena melihat, wah ternyata hidup setelah kuliah, setelah selesai sekolah, berat banget gitu loh ya. Yang mana dulunya itu kita hidup begitu tersistem, pagi sekolah, pulang sore, malam, menerjain tugas, dan seterusnya gitu ya. Hari-hari kuliah, menerjain tugas, organisasi, ada sistemnya. Lalu kemudian lulus dihadapkan dengan kenyataan realitas yang begitu terjalnya dan yang dihadapi. Momen ini seringkali disebut dengan momen quarter life crisis. Karena orang-orang melihat di sini ada krisis ketika kita di usia-usia setengah abad, eh seperempat abad, quarter life, mungkin sekitar 20 tahunan gitu ya. Di mana usia ini kita banyak yang memiliki ekspektasi, dulunya itu mungkin saya ketika 21, 22, 23, 24, 25, saya sudah menikah, saya sudah punya anak satu, saya sudah selesai S2, saya sudah umroh, saya sudah punya bisnis yang autopilot, dan seterusnya gitu. Itu bayangan-bayangan yang mungkin dulunya pernah kita inginkan, menjadi ekspektasi kita, dan ternyata setelah lulus kuliah, tidak semudah itu, tidak semulus itu. Namun ketika melihat orang-orang lain, wah mereka kok mudah banget dapatnya. Jangan-jangan mereka punya privilege, jangan-jangan mereka itu punya orang dalam, dan seterusnya gitu ya. Hingga akhirnya justru malah menghadirkan se-uzon gitu ya. dan kita overthinking dan insecure. Insya Allah kita akan bahas oleh insecure di pertemuan selanjutnya, namun untuk pertemuan kita hari ini, kita akan fokus tentang bagaimana menjadi orang yang menghadapi kehidupan yang baru, realitas yang sesungguhnya, pasca hidup yang begitu tersistem di kuliahan, di sekolahan. Oke, pada asalnya teman-teman semua, momen ini disebut dengan quarterback crisis, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dan oleh Alex Fuchs, seorang fisikologi klinis, pernah menyebutkan bahwasannya quarterback crisis ini, atau QLC, QLC ini adalah rentang usia, di mana merupakan periode ketidakpercayaan diri, keraguan, dan kekecewaan. Terhadap apa? Hal-hal yang memang itu menjadi tonggung jawab baru, pasca kuliah atau pasca sekolah, seperti karir, aku mau jadi apa, aku mau kerja di mana, bisnis apa, atau mungkin hubungan asmara, tuh orang-orang udah nikah, aku jodohnya kapan nyampe-nya, ketemunya, ataupun kondisi finansial, aduh ini pas-pasan, gak punya modal buat bisnis, mau nikah gak cukup, dan lain-lain. Dan ini menjadi tanggung jawab krisis, yang menjadi tanggung jawab yang kemudian melakukan krisis dalam hidup kita. Walaupun pada dasarnya itu nanti akan dibahas di episode selanjutnya, tentang insyikur dan syukur. Lalu efek daripada momen ini, dia bisa membuat kita salah arah. Dia bisa memunculkan insyikur yang insya Allah akan kita bahas di next episode. Dia akan mengalahirkan upward thinking, duh, 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 pasti awalnya itu ada kata-kata duh. Kemudian krisis emosional, bahkan yang parahnya bisa merusak keluarga, merusak diri, broken home, dan seterusnya. Berpecahlah dengan pasangan, berpecahlah dengan orang tua, dengan keluarga, dan seterusnya. Bahkan dalam survei yang dilakukan oleh gumtree.com, 86% dari 1.100 responden di Inggris, ini di Inggris ya, menyatakan pernah melalui QLC, dan 32% di antara mereka berpendapat ada tekan besar untuk menikah dan punya anak, maksimal pada usia 30. Di Inggris itu 30 ya, apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu, kayaknya 30 itu udah ketuaan. Apalagi untuk perempuan. Ini lebih berat lagi gitu. Dan tentu tidak semua orang punya privilege yang sama. Ini sama halnya kayak, pernah saya baca tweetnya Riko Huang, bahwasannya umur 25 tahun katanya tabungan ada 100 juta, tanda tanya. Benar gak? Setuju gak? Pada asalnya kan gak harus ya. Pada asalnya gak semua orang hidup di sematu yang sama. Ada anak muda yang tiap dapat uang gak bisa nabung, karena harus menghidupi orang tua, anak-anaknya, adik-adiknya, dan seterusnya. Tabungannya langsung klamit. Jadi gak usah samain sendirian dengan diri kita, dirimu. Karena setiap orang itu punya jalannya masing-masing, setiap orang itu punya tracknya hidupnya masing-masing, jangan membandingkan diri dengan orang lain, fokus dengan hidup diri kita sendiri, kalau mau membandingkan ya dengan diri kita yang kemarin. Sehingga ketika dihadapkan world life crisis, efek-efek tadi itu tidak hadir, tidak muncul. Kita akan lebih percaya diri, dan akan bersyukur sejati-jati keadaan, dan mengambil hikmah tentu dengan resilience juga. Mengambil langkah yang tepat, sehingga apa yang menjadi modal yang dimiliki, walaupun modal itu berbeda dengan orang lain yang punya privilege, tetap kita yakin, optimis bisa memiliki jalan yang cerah, memiliki masa depan yang cerah dengan modal yang mungkin minim yang kita miliki. Insya Allah. Yakin dan yakin dan yakin. Lalu, kenapa ada quarter life crisis? Quarter life crisis ini dapat terjadi karena seseorang kaget dengan perbedaan tanggung jawab. Kaget. Kater shock. Memikirkan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Mungkin selama ini hidup lebih banyak ditentukan oleh orang tua maupun lingkungan. Hasil ketika dihadapkan dengan lingkungan baru, dia kehilangan arah atau target usai lulus. Dihantui ekspetasi dari lingkungan sekitar, seperti harian ekonomi hingga percintaan. Kapan muka, kapan lulus. Itu menjadi hantu yang begitu menyeram. Lalu juga karena ketidakisiapan mental. Ketika orang insya, artinya dia belum siap mentalnya. Ketika dia itu selalu membandingkan dengan main, berarti mentalnya belum begitu siap. PR-nya, maka kita harus berusaha legowo dengan cara bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Maka teman-teman semua, PR kita itu sebenarnya ketika menghadapi momen quarter life crisis, di mana karir, percintaan, dan finansial itu begitu mengancam hidup kita, artinya kita khawatir dengan itu semua, sebenarnya yang menjadikan diri kita khawatir terhadap itu semua karena ekspetasi kita yang terlalu tinggi. Karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kita terlalu tidak realistis. Boleh idealis tinggi, tapi tetap harus realistis. Artinya cita-cita setinggi mungkin, tapi harus membangun atau menggapai cita-cita itu dengan target yang smart. Specific, measurable, achievable, realistic, and time-on. Jelas waktunya, realistik, gitu ya. Kemudian apalagi, spesifik, terukur, mudah, bisa dicapai, dan seterusnya. Maka quarter life crisis ini, bagi seorang muslim, tentu bukan hanya bicara soal percintaan, karir, dan juga finansial, tapi masa-masa ini juga bisa jadi masa kita bagaimana menemukan arah hidup yang sesungguhnya. Banyak orang yang baru menyadari bahwa hidup yang sesungguhnya adalah ibadah kepada Allah itu ketika mereka dihadapkan dengan momen-momen yang seperti ini. Momen di mana mereka berada di bawah. Yang sebelumnya mereka di atas angin, kemudian ketika lulus dihadapkan dengan quarter life crisis, privilege gak punya, karir gak tahu kemana, modal sedikit, harus gimana ke depannya. Di momen-momen seperti itu, dia bisa jadi berada juga di momen pencarian spiritual yang tepat, yang sesungguhnya. Ada yang mereka itu bangkit, ada yang mereka justru hilang arah, dan secara spiritual, bukannya semakin beriman, semakin yakin, dan semakin jauh daripada ketahatan. Banyak seperti itu. Maka bagi seorang muslim, apapun kondisinya, sabar adalah kunci dalam menghadapi ujian. Sabar adalah hal yang harus mengiringi kita ketika kita berada di quarter life crisis ini. Dan yakin pun harus kita pupuk terus menerus agar mudah-mudahan insya Allah bisa menjadikan kita optimis menghadapi ujian dan menyongsong masa depan yang lebih cerah. Insya Allah. Ini pun pernah saya rasakan ya, ketika lulus kuliah, dan saya merasa tidak punya privilege yang begitu istimewa, tapi saya kembalikan semuanya pasangan kepada Allah, jadi insya Allah Allah yang akan memberikan jalan terbaiknya buat kita. Karena apa yang kita anggap selama ini baik belum tentu itu yang terbaik buat kita. Karena kacamata kita itu kacamata yang berangkat sejadi kena nafsu. Karena idealis duniawi saja gitu ya. Padahal Allah yang tentu mengetahui yang terbaik buat kita. Yang mana sebelumnya mungkin itu kayaknya ini bukan yang the best gitu. Tapi itu yang terbaik buat kita menurut Allah dan itu yang terbaik insya Allah. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah dengan cara ikhtiar sebaik mungkin dan tawakal. Ya. Weterkedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.